Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Aku bosan banget di kampung, serba kekurangan. Makan nggak ada, beli rokok juga nggak punya duit. Mending aku meranto aja, aku ajak si Tom. Males aku tinggal di kampung lama-lama, ya kan? Aduh, peningnya aku. Ibu, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, nak. Dari mana aja kamu, nak? Kerja, nak, kerja. Ngapain mutar-mutar tiap hari, nak? Ibu, minta duit lah, seribu aja untuk beli rokok sepetang. Boleh nggak, Bu? Nggak ada duit seribu pun ini, Bu. Ya Allah, nak, tiap hari duit, duit, duit terus. Dari mana, Ibu, ambil duit, nak? Ibu aja nggak ada kerja, nak. Alah, Ibu, ini pelit banget. Aku mau beli rokok lah, Bu. Kalau kamu mau ngerokok, cari duit, nak. Jangan mengharap duit dari Ibu. Ibu aja nggak ada duit, nak. Aduh, Ibu ini pelit banget sih. Dari dulu pelit sampai sekarang masih aja pelit, Bu. Bu, jangan simpan-simpan duit, Bu. Entah digigit tikus. Mending kasihin tuh anak Ibu ini. Apa Ibu nggak sayang sama aku, Bu? Minta duit lah, Bu. Tolonglah sekali-kali kan, Bu, kan? Aduh, Bu, tolonglah. Nggak. Kalau kamu pengen duit, kerja. Jangan minta duit sama Ibu. Kamu itu udah gede, ya. Udah bisa cari kerja. Alah, Ibu pening sama kamu, nak. Yaudah lah, kalau Ibu nggak mau kasih, jangan marah-marah juga, kali. Udah lah, Assalamualaikum. Mending gue ke rumah si Tom. Ajak si Tom merantau aja. Jauh-jauh. Udah lah, aku pergi. Meles banget, Ibu pelit banget. Seribu aja minta duit nggak mau dikasih. Tom, Assalamualaikum. Hei, Tom, Assalamualaikum. Iya, iya, Waalaikumsalam. Jamal, ada apa? Hei, kamu punya rokok nggak sebatang? Aku nih nggak ada rokok. Minta duit sama Ibu juga nggak dikasih. Pelit banget, Ibu kula. Maaf ya, Ma. Aku juga nggak ada rokok. Aku duit pun nggak punya. Kan kamu tahu sendiri, Ibu dan ayah aku juga pelit banget. Aku minta nggak dikasih. Katanya udah gede, udah bisa cari kerja. Ya udah lah, kalau begitu. Kita kesana aja, yuk. Aku pengen ngomong sama kamu. Lebih baik kita merantau aja daripada kita di sini. Ayo, Tom, sini dulu. Kita mau ngomong di sini. Dah, bosan banget, dah. Jamal, kamu mau ngomong apa lagi sih? Kepala aku pening banget nih. Jangan tambah-tambah pening lah. Hei, Tom, kamu bosan nggak? Kalau kamu tinggal di kampung terus. Kita nggak punya duit. Hah? Hidup kita malang banget, ya? Ya, sebenarnya aku juga bosan banget hidup di kampung. Duit nggak punya. Kita mau beli apa-apa, nggak ada duit. Ya, mau gimana? Cari kerja, ya? Nggak tahu cari kerja di mana. Ya, sama. Aku juga gitu. Aku beli rokok aja, nggak ada duit. Gimana ceritanya, coba? Oh, iya. Kalungmu kan kalung emas. Mending kita jual aja. Ntar kan kita ada duit. Yaudah, Jamal, jual aja nih kalungmu. Pasti mahal tuh. Itu emas, kan? Emas? Emas dari mana-mana? Aku aja beli di pasar malam. Aku beli 15 ribu. Kalau kita jual, mana laku? Yaudah, Jamal. Kalau nggak, kamu jual aja sepatumu. Apalagi kan sepatumu masih mengkilap. Masih keren banget. Udah jual aja, Jamal. Itu sepatu kulit, kan? Kulit? Kulit apanya? Kulit manusia. Ini bukan kulit. Ini sepatu-sepatu murah. Sepatu moncak. Kamu nggak tahu apa? Nggak lah. Nggak usah bahas sepatu-sepatu. Nah, mending kita merantau aja. Kamu minta izin dulu sama orang tuamu. Biar kita merantau, ya? Jadi kita merantau ke mana nih, Jamal? Aku nggak tahu merantau di mana. Nah, jalan aja kita nggak tahu ke mana. Lagian, duit perjalanan aja kita minta sama siapa. Kan kita nggak punya duit. Udah lah, Tom. Itu gampang banget. Kamu pinjam aja dulu sama siapa itu. Ntar kalau kita udah pulang rantau, kita bayar gitu. Oke lah, Jamal. Aku minta izin dulu ya sama orang tuaku. Iya, Tom. Cepatkan tuh. Jangan lama-lama. Awas kalau lama. Aku juga minta izin dulu lah sama ibu. Semoga aja ibu kasih. Bu, Assalamualaikum. Aku datang lagi. Sekarang aku nggak pinjam duit lah sama ibu. Tapi aku minta izin sama ibu mau merantau jauh. Nanti kalau aku udah pulang rantau, pasti aku jadi orang kaya, bu. Aku minta izin dulu ya untuk merantau. Biar ibu tenang di kampung. Nggak ada yang nyusahin ibu lagi. Udah, nah. Kalau merantau, merantau aja. Walaupun kamu nggak minta izin sama ibu, nggak apa-apa. Ibu dari dulu suruh kamu merantau. Sipatnya di kampung terus. Nyusahin orang tua. Yaudah lah, kalau ibu ngomong seperti itu. Aku ambil tas dulu lah, bungkus baju. Aku mau pergi, ibu. Nanti kalau aku udah kaya, awas ibu ya. Udah, Assalamualaikum. Aku merantau dulu. Agar aku senang. Doain ya, agar dapat pekerjaan di sana. Aduh, ibuku nih. Benci banget ngeliat aku. Padahal kan aku anaknya sendiri. Tom. Gimana, Tom? Kamu diidinin nggak sama ibumu untuk merantau? Jamal. Sebelum aku minta izin sama orang tuaku, duluan orang tuaku kasih izin. Katanya aku nggak berguna di kampung, katanya. Yang nggak ada nyusahin orang tua. Katanya sih gitu. Udah lah, kita berangkat aja daripada kita di kampung. Orang tua kita aja benci melihat kita. Nanti kalau kita udah kaya, baru orang tua kita senang. Udah, berangkat kita. Oke lah, Tom. Ayo kita berangkat. Tapi gimana nih, Tom? Aku nggak ada duit seribu pun. Aku minta sama ibu nggak bakal dikasih. Yang ada nanti ribut. Tau kan, ibuku merepet terus tiap hari. Jadi gimana, Tom? Kamu ada duit berapa? Cukup nggak untuk kita berdua? Udah, Jamal. Kamu tenang. Barusan aku ngutang sama tetangga 500 ribu. Ntar aku bayar, aku bilang. Waktu aku pulang rantau. Udah, kamu tenang dah. Pokoknya beres semua. Ayo kita berangkat. Ya udah lah, ayo. Tapi gimana ya? Karena aku nggak ada duit seribu pun. Udah lah, minta dulu seratus lah. Untuk ongkos aja. Ataupun untuk beli makan nantinya. Minta dulu seratus ribu dah. Alah, kamu Jamal. Duitnya biar aku aja yang pegang. Ntar kalau aku kasih kamu seratus ribu, kamu boros banget. Kamu beli ini, kamu beli itu. Beli rokok lah. Inilah, itulah. Udah, aku yang pegang duitnya. Biar hemat. Alah, kamu Tom. Kamu sama juga kayak ibuku. Pelit, pelit, pelit. Ah, minta asas ratus aja nggak dikasih. Dah, kita berangkat lah. Aduh, aduh. Padahal kan buat pegangan aja. Ntar kalau ada apa-apa, aku ada duit. Itu maksudku. Aku nggak mikir aneh-aneh. Udah, sekarang kita nyanyi plan aja. Biar cepat sampai. Kok nggak nanti kita buat sembungan di park kedua. Kalau kita udah sampai ke kota tujuan. Dah, nyanyi plan. Lanjut. Ayolah, Tom coba sedikit lah. Jangan lama-lama banget lah. Ayolah, ayolah. Malanah ini lagi kan botrek banget dah lah. Botrek, botrek. Aduh, punya teman malah botrek. Aku udah botrek, dia tambah botrek. Sama-sama botrek. Dah lah, entah diendos sama botrek. Eh, Tom. Kita cari kerja di mana nih, ayo? Pokoknya kita jangan cari kerja di kota bermuda. Mending kita ke kota lain aja. Kalau sini kan dekat-dekat kampung kita. Jadi nggak enak. Udah, kita ke kota lain yuk. Iya, terus kita ke kota mana? Jalan aja kita nggak tahu ke mana. Oh iya, kita naik pesawat ya. Kita ke kota lain. Oke, ayo naik pesawat aja kita. Cepatlah, Tom. Jangan lama-lama lah. Udah males di kampung ini. Ayo cepat. Iya, Jamal. Sabar, napa sih? Hei, Tom. Akhirnya kita tiba juga ya di bandara. Widih, rame banget orang yang mau naik pesawat. Tapi aku baru naik pesawat nih. Rada-rada takut. Karena nggak pernah seumur hidupku. Gimana perasaan kamu, Tom? Sama nggak kayak perasaan aku? Nggak sama tuh. Aku be aja. Hei, jangan nampak kali lah kita kampungan. Malu dilihat orang. Udah, kita sosok kota aja ya. Seolah-olah kita anak kota. Jangan kampungan banget. Udah gaya kita kampungan. Jangan terlalu nampak. Oke? Malu kita nanti. Ya? Alah kamu, Tom. Sosok kota, sosok kota. Emang nampak kita orang kampung. Ngapain sosok kota? Orang ini aja nggak ada yang kenal kita. Udah, kalau kampungan, kampungan aja. Nggak usah peduli semua orang lain. Alah, alah. Udah lah, kita anak kampung. Jadi kita harus kampungan. Udah lah. Kampungan aja dah lah. Battle Royale. Bertempur dengan gaya. Alhamdulillah ya Jamal. Sekarang kita udah tiba ke negeri orang. Tapi aku nggak tahu jalan nih. Dan kita cari kerja di mana coba? Aku bingung. Aduh, gimana nih? Dan di kota ini orang ngomong bahasa apa? Aku nggak ngerti nantinya loh. Lagian kan kita cuma bisa bahasa Indonesia. Gimana nih Jamal? Alah loh, Tom. Peduli amat loh. Udah, kita cari kerja aja yuk. Cepat. Aduh, cari kerja, cari kerja. Pokoknya kita harus cari kerja. Nggak peduli bahasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami mau cari loongan kerja. Adakah di sini pekerjaan? Tom, kayaknya di sini nggak ada orang. Kita harus cari kerja di mana coba. Ya, aku juga nggak tahu. Kan aku bilang. Aku nggak tahu cari kerja di mana. Kamu yang ngajak, aku ikut. Yaudah deh, kalau begitu. Ayo, kita tanya di sini. Siapa tahu di sini ada pekerjaan untuk kita. Udah lah, cepat. Nggak mau banget sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah di sini ada loongan kerja? Assalamualaikum. Halo, ada orang? Gimana, Jamal? Ada orang nggak? Kayaknya nggak ada orang, Tom. Kota ini sepi banget. Rumahnya gede-gede. Tapi orangnya nggak ada. Terus, kita cari kerja di mana nih, Tom? Susah cari kerja di sini. Hei, Jamal. Mungkin bukannya nggak ada orang di sini. Orang di sini nggak ngerti bahasa kita. Jadi, orang itu nggak mau jawab. Ya, saya mana tahu, Tom. Terus, kita cari kerja di mana ya? Oh, atau gini aja. Kita misah-misah aja ya. Aku cari loongan kerja di sebelah sana. Kamu cari di sebelah situ. Oke? Oke lah, kalau begitu. Tapi nanti kalau sama-sama nggak ada kerja, gimana? Ataupun kalau kita terpisah dan aku nggak tahu lagi kamu di mana? Ah, nggak mungkin nyasar dah. Pokoknya tenang. Kan ada Google Map. Yaudah ya, aku cari kerja di sebelah sana ya. Assalamualaikum. Oke lah, kalau begitu maumu. Waalaikumsalam. Semoga aja jangan nyasar ya, Tom. Takut soalnya. Oke, Jamal ya. Aku pergi dulu. Aku cari di sebelah sana. Iya, Tom. Ya, hati-hati itu. Semoga aja nggak nyasar nanti. Kalau misalnya nyasar, dah lah. Habislah aku. Udah lah, cari kerja lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau cari loongan kerja. Di sini ada kekerjaan. Udah capek lah cari kerja di sini. Udah lah, nanti sambung di park kedua aja. Jangan lupa nonton ya. Pasti seru banget. Udah lah. Kak, kak, kak. Ada yang belum subscribe nih, kak. Siapa, dek? Yang belum subscribe? Itu tuh. Cuma nonton-nonton aja. Tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek. Nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa juga. Orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak. Yaudah lah. Sampai jumpa.